Intro Selamat malam sekalian, kita mulai seri kristologi ini Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam masalah firman Bapak di surga kami bersyukur bahwa malam ini kami bisa kembali berkumpul di tempat ini Untuk melanjutkan seri kristologi ini Dan kami sampai pada bagian-bagian yang merupakan inti Dan juga yang sangat suka dari kristologi Dan kami mohon Tuhan supaya engkau hadir Kalau ada sesama dalam perjalanan Tolong secepatnya engkau hantarkan supaya jangan mereka tertinggal Sehingga akan membuat makin sukar lagi mengerti bahan yang sesukar ini Dan Tuhan ampun disucikan kami semua dari segala dosa Dan penuhi pimpin kami dengan rohmu dan sepanjang Acara firman beserta tanya jawabnya nanti Dan tolong hambungan menyampaikan firman Berikan kekuatan, jasman, pikiran, suara Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan hikmat Untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya Tapi terutama dengan benar Dan berikan kuasa untuk melengkapi firman dan injel yang disampaikan pada saat ini Coba jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia Tapi tertanam, tumbuh, berbuat dalam kehidupan kami Itu kemudian nama Tuhan Dan untuk kami semua sebagai pendengar Kami berdoa supaya engkau berikan kami kesegaran Berikan kami hati yang terbuka Berikan konsentrasi yang baik dari awal yang akhir Dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti Secara khusus berikan terang Tuhan mengingat pelajaran begitu sukar Dan biarlah kami bisa mengerti sampai pada batas yang memang engkau Ijinkan orang untuk mengerti tentang diri Kristus Dan kami juga menitipkan acara tangan jawab nantikan tangan Tuhan Ini menjemah dan bertanya dan juga hamba muda menjawab dan berkati supaya Acara itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang Menuruskan yang salah mengerti Memperjelas apa yang kabur dan sebagainya Kami sadar sehatan pasti bekerja Kuatkan semua kami mengerti keadaan dan setelahnya dalam untuk apapun Kami juga titipkan listrik maupun semua tertarik pakai bahkan cuaca Dan kau kendalikan bertidak mengganggu acara ini sampai seluruhnya selesai Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Amen Ini adalah sesion yang ke enam ya Dan seperti sudah saya katakan tempoh hari Sesion lima enam tujuh Itu adalah bagian inti dan bagian yang mungkin paling jarang dibicarakan Dan juga bagian yang syukar ya sangat syukar Jadi berkonsentrasilah dengan baik Supaya suara bisa mengerti dan berdoa dalam hati juga Supaya Tuhan memberikan pencerahan cara khusus Dan cara betul-betul bisa mengerti Kalau tidak mengerti Karena bahan ini nanti masuk di Youtube dan sebagainya Tonton ulang Diulang ulang ulang Sampai mengerti Jangan sampai tidak mengerti Tidak mengerti ini rugi tujuh puluh turunan Jadi saudara ini sesion yang ke enam dari seri kristologi itu ya Kita pada kali yang lalu sudah membicarakan tentang Hipostratical union atau personal union Dan kita sudah tahu bahwa Yesus yang dulu adalah Allah Sebelum inkalasi ya Dia punya satu pribadi Dia punya satu hakikat Lalu pada waktu dia berinkarnasi Dia bukan mengambil pribadi manusia Kalau dia mengambil pribadi manusia Akan terjadi dua pribadi Dan itu seperti ajaran sesatnya Nestorianisme Dan itu jelas salah Dia mengambil hakikat manusia Sehingga Yesus menjadi satu pribadi dengan dua hakikat Yaitu ilahi dan manusia Dan itu menyebabkan dia punya dua kesadaran Dua perasaan Dua gerendam Dan bagaimana itu akan kita bahas sekarang pada saat ini Tapi juga pada minggu yang lalu itu Kita sudah melihat apa perbedaan Atau apa hubungannya Antara pribadi dengan hakikat Dan sudah saya tunjukkan dengan ilustrasi Tanah liat dan bagainya itu Bahwa Pada waktu Yesus mengambil hakikat manusia Tidak ada apapun yang kurang Karena dalam pelajaran yang sebelumnya lagi Sudah dikatakan Kalau ada yang kurang Yang tidak diambil Maka itu tidak ditebus Itu tidak diselamatkan Itu tidak disembuhkan Tapi sudah saya buktikan Tidak ada yang kurang Yang mengambil hakikat manusia itu sudah Seluruh manusia Karena kepribadian itu hanya suatu pembentukan Dan itu tidak punya sat apapun Jadi biarpun dia mengambil hakikat manusia Bukan pribadi manusia Tapi itu sudah seluruh manusia Ya saudara Yesus adalah satu pribadi dengan dua hakikat Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima ya Akibat adanya dua hakikat dalam pribadi Yesus Kristus ini Maka Maaf saya belum matikan Tapi saya kira Sudah saya Akibat adanya dua hakikat dalam pribadi Yesus Kristus ini Maka Poin A Kristus mempunyai dua macam kesadaran Yaitu ilahi dan manusia Soalnya ini tidak ada duanya ya Tidak ada siapapun yang seperti ini Hanya dia Punya kesadaran ilahi Dan punya kesadaran manusia Dan ini tidak lalu bercampur menjadi setengah ilahi setengah manusia Tidak Tapi ada sendiri-sendiri Dan yang muncul di alam sadarnya Tidak salah satunya Kalau kesadaran ilahinya keluar manusianya tenggelam Dan sebaliknya kalau kesadaran manusia keluar maka ilahinya tenggelam Yang mengatur tentu adalah ilahinya saya yakin ya Nggak mungkin manusianya yang mengatur ilahinya Nah saudara Mungkin saudara bertanya kenapa kok mesti keluar masuk salah satu kok ilahinya keluar terus Kalau ilahinya terus yang keluar Dia akan selalu berbeka dan merasa sebagai Allah Maka ayat-ayat yang Dimana dia kelihatan berbeka dan merasa sebagai manusia tidak ada Maka kita lagi-lagi akan mendapatkan kesimpulan yang salah pada waktu kita belajar Alkitab Oh Yesus ini Allah Top Nah itu enggak benar Dia bukan Allah dong Sebelum inkarnasi dia Allah dong Tapi setelah inkarnasi dia Allah dan manusia Sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia Dan itulah yang digambarkan Alkitab Karena itu kadang-kadang Alkitab menunjukkan kesadaran manusianya keluar Kadang-kadang menunjukkan kesadaran lagi lainnya yang keluar Jadi contohnya ini yang saya lakukan ya Kadang-kadang dia berpikir dan merasa sebagai Allah Dan kadang-kadang sebagai manusia Saya memotek ulang Kata-kata yang sudah saya kutip pada beberapa waktu yang lalu Karena kalau kata ini penting dan cocok juga disini sekalipun disana sudah dikutip saya kutip lagi Dia mengatakan begini Sebelum mengambil hakikat manusia Logos Logos ini ilahinya ya Logos tidak bisa mengalami perasaan manusia Karena ia tidak mempunyai hati manusia Tetapi setelah mengambil hakikat manusia Ia bisa Jadi bisa mengalami perasaan manusia Sebelum inkarnasi Ia tidak bisa mempunyai pengertian yang terbatas Karena ia tidak mempunyai pengertian yang terbatas Tetapi setelah peristiwa itu setelah inkarnasi Ia bisa Logos Yang tidak atau belum berinkarnasi Bisa berpikir dan merasa Hanya sebagai Allah Ia hanya mempunyai satu bentuk kesadaran Tentu saja kesadaran ilahi Sekarang Logos yang berinkarnasi Bisa berpikir dan merasa Atau seperti Allah Atau seperti manusia Ia mempunyai dua bentuk kesadaran Jadi Ini Yang kita percaya Berkenaan dengan Kristus setelah inkarnasi Dan WMGT Shep ini Adalah seorang Akhli teologi Maupun penasir Reform Tapi saya kira Yang mestinya Dalam persoalan seperti ini Tidak ada urusan Reform atau tidak Reform Orang semua yang Kristen Mestinya percaya Kalau dia tidak percaya Ini Kristen Buah Kristen Yang Bagaimana Saya tidak ngerti Tapi Mengingatlah Jalan-jalan Diajarkan Sangat banyak orang Yang tidak tahu Apa-apa tentang hal ini Sekarang saya berikan contoh Sudah ya Pertama kita bisa melihat Kesadaran ilahi Di dalam ayat-ayat ini Matius 8 26 Yaris 8 58 Dan Yaris 11 Ayat 43 Mari kita lihat ayatnya Matius 8 Ayat 26 Ini waktu dia Di tengah danau Lalu mendadak Terkena badai Dan murid-muridnya Semua ketakutan Ia berkata Mereka Mengapa kamu takut Kamu yang kurang percaya Lalu bangunan Yesus Menghardik Angin dan danau itu Maka danau itu Menjadi teduh sekali Ini ada Kesadaran ilahi Yang muncul Dia yakin Dia Allah Dia tahu Dia Allah Dan dia bisa Menghentikan badai itu Seketika Sebagai manusia Anda akan memikirkan demikian Tapi sebagai Allah Dia tahu Dia bisa Dan dia menghardik Dan betul-betul Anginnya berhenti Dan danau Menjadi tenang Lalu contoh yang kedua Saya kira lebih Menyolok lagi Di dalam Ayat 58 Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Setunggunya Sebelum Abram jadi Aku Nah terjemahan Indonesia Mengatakan Aku telah ada Kalau saya Memakai Alkitab Indonesia Dulu Saya kira Aku ada Tahu-tahu Berubah Jadi aku Telah ada Jadi saya tidak bilang Terjemahan lama Saya bilang terjemahan baru Terjemahan baru pun Seingat saya Dulunya Kata telah ini Tidak ada Tahu-tahu Kok ditambah Saya tidak Mengerti bagaimana Tapi pokoknya Kalau ada Kata telah ini Ini justru jadi salah Kata telah ini Makanya disini Saya taruh Dalam burung Lalu saya corek Ya Dan itu Sebetulnya Tidak ada Jadi mestinya Sebelum Abraham Jadi Aku Ada Karena dalam bahasa Yunan Digunakan present tense Ego I need Dan dalam terjemahan kayak James Memang diterjemahkan present tense Ya Before Abraham was I am Nah kata-kata ini Sesuatu yang Aneh ya Aneh luar biasa Orang mikir ini Gramatikanya Salah Atau bagaimana Karena disini Sudah digunakan Kata was Jamannya Yesus Dia bicara tentang Abraham Abraham itu 2000 tahun Sebelum dia Maka dia berkata Abraham was Before Mestinya sebelum Dari past tense Maka mestinya Pakai past tense Maka mestinya I had been Kalau mau Benarnya Ini kalau mau Secara gramatika Atau ya Paling sedikit I was juga Ya Tapi mau Pas ya I had been Karena before Dari past Maka mestinya Pakai past tense Tapi yang aneh Tidak Before Abraham was I am Dan ini betul-betul Cocok dengan gramatika Yunania Karena Yunania Menggunakan present tense Maka King James Menterjemahkan Present tense Dan saya kira Alkitab persegis yang lain Juga Menterjemahkan Semacam Dengan Saya tidak usah Mengecek yang lain Juga mau ngecek Silahkan ngecek Kalau ada yang tidak Menterjemahkan present tense Maka itu Terjemahnya pasti salah Nah sekarang Bagaimana Yesus Bisa mengatakan Kata-kata seperti ini Kalau dia Kestadaran manusia Pikiran manusia yang keluar Manusianya dia itu Tidak ada Pada zamannya Abraham Jangankan sebelum Abraham Sebelum Maria Tidak ada Lebih ada Lebih dulu Daripada Maria Apalagi dari Abraham Atau Adam Dan bagainya Tidak ada Kalau bicara manusianya Manusianya baru ada Sejak dia ada Sebagai janin Berumur satu detik Mungkin Dalam perutnya Maria Itu saat pertama Manusia Yesus itu ada Sebelum itu Tidak ada Saya tahu ada orang top Yang mengajarkan Kekekalan manusia Yesus Saya tidak mengerti Bagaimana orang bisa Sebodoh itu Orang tahu laginya Manusia Yesus itu Tidak kekal Kalau manusia itu kekal Atas lama-lamanya Dia bukan keturunan yang ada Tidak cocok semua Ayat Alkitab Kejanjian 3.15 Berantahan Buyar semua Dia bukan juga dari Keturunan Daud Atau anak Abraham Dia juga bukan dari Keturunan Yehuda Kalau manusianya kekal Manusia yang kekal Itu keduanya Bukan manusia Karena memang Sifat dasar Dari manusia Salah satunya Tidak kekal Jadi Dia ada Di dalam Waktu Ada saat Dimana dia belum ada Lalu ada saat Dia mulai ada Kalau manusia selalu Negan Kalau kekal Ya itu namanya Bukan manusia Nah sekarang Jelas disini Kesadaran Dan pikiran Ilahi yang muncul Sehingga dia bisa berkata Before Abraham was I am Dan aneh Mengapa dia bisa Mengatakan Am Kalau dia mengatakan I had been Tadi sudah aneh Sebelum Abraham Ada Aku ada Lebih dulu Aku sudah ada Sudah aneh Itu saja Sudah menunjukkan Tidak mungkin Manusia yang bicara Tapi lebih-lebih lagi Dia mengatakan I am Menggunakan Present tense Ini Kayak Penggunaan Dan saya Salah kan Saya sudah katakan Lagi misalnya I have been Duh Dia berkata I am Menunjukkan apa Lagi-lagi Menunjukkan Keilahiannya dia Karena apa Jodohnya bisa Allah berkata Dulu I am Kita tidak bisa Mereka pun tidak bisa Siapapun tidak bisa Dulu I am Tidak ada Dulu I was Tidak bisa I am Hanya Allah bisa mengatakan Dulu I am Nanti I am Kalau kita Nanti I will be Tapi kalau Allah Allah Itu di atas Waktu Kita tidak bisa Bayangkan Jangan dibayangkan Saya tidak perlu Bayangkan Ini teori Lagi-lagi Bagaimana Membayangkan Allah di atas Waktu Makanya Dalam 2, 3, 8 Dikarenakan Bagi Allah itu Seribu tahun Taman-taman satu hari Dan satu hari Taman sebut tahun Orang Nafsirkan Ngawur Ngawuran Hari penciptaan Dijadikan 6.000 tahun Itu Ngawur Nafsiran Apa Itu jelas Artinya Dia ada Di atas Waktu Dia tidak Di batas Di waktu Kita tidak Bisa Membayangkan Itu Kalau Allah Tidak Di batas Di ruang Kita bisa Masih Agak Bisa Bayangkan Allah Ada disini Ada di Dimanapun Tersat Yang bersama Ilmah Ada Tapi pada Waktu kita Berkata Allah Tidak Di batas Di waktu Dia ada di atas Waktu Bagi dia Past Present Itu semuanya Present Tidak Bisa Terbayangkan Makanya Pada waktu Lampau Dia mengatakan I am Dia bisa Mengatakan Yesterday I am Now I am Tomorrow I am Bisa Karena bagi dia Semua Present He is The eternal I am Dia Allah Adalah I am Yang kekal Terus I am Nah masalah Nah Yang memasukkan Allah ke akal Kita Siapa Justru Kalau Allah Bisa dijelaskan Sampai masuk Akal Itu penjelasannya Masih sesuai Karena Allah Itu tidak terbatas Akal kita Saju Tidak terbatas Dimasukkan Ke yang terbatas Itu nonsens Jadi disini Jelas Yang muncul Adalah Pikiran ilahi Dan kesadaran ilahi Sehingga Dia bisa mengatakan Before Abraham was I am Dalam Debate Tempat Dengan Unitarian Saya masih ingat Itu debate Yang terutama Ya Saya menggunakan Ini Dan saya masih ingat Pada waktu Yang menjadi Moderator Adalah orang Islam Mereka yang milikan Moderator Dia tidak mengerti Yang diomong apa Dia tidak mengerti Dengan mikirkan Debatnya Sampai pada Tingkat kesukaran Begitu Lupa Sampai Dia Kampelong Kau kata Mesti ngomong apa Itu yang terjadi Jadi mereka Tidak bisa Mengerti Teologi Kita Memang Inilah Allah Dalam diri Kristus Ini Begitu Tak terbatas Begitu Melampai akal Sampai kata-kata Yang seaneng Ini bisa muncul Dari Bibetnya Dia Tapi ini Bukan salah Ini Juntur Menjukan Kesadaran ilahi Dan pikiran ilahi Yang saat menguasai Kristus Sampai dia Berbicara Seperti itu Karena mari kita Lihat Ayat yang lain Yara 11 Ayat 43 Ini maksudnya Membangkitkan Lazarus Yang mati Dan 4 hari Mati Dan sesudah Berkata Demikian Berterulah Ia Dengan suara Karas Lazarus Manilas Keluar Tidak Dalam Nama Siapa-siapa Saudara Jadi Dia Sendiri Punya Otoritas Membangkitkan Lazarus Kalau Dia Seperti Manusia Rasanya Tidak Mungkin Seperti Ini Jadi Ini Jelas Dia Seperti Allah Tapi Tiga Ayat Yang paling Menyorot Bagi saya Adalah Ayat ini Jadi Kalau Yang ini Mungkin Orang Berkata Nabi Nabi Bisa Dia Yakin Allah Menyertai Dia Lalu Bicara Seperti Ini Bisa Ini Juga Nabi Nabi Kalau Dia Yakin Kuasa Ilahi Dia Berkata Bisa Oke Tapi Yang Yas 8 Ayat 58 Ini Tidak Ada Nabi Siapapun Kecuali Dia Gila Lalu Ngomong Seperti Ini Tidak Ada Nabi Atau Malaikat Atau Ratu Atau Siapapun Bisa Mengatakan Kata Kata Ini Jadi Dari Tiga Ayat Ini Yang Paling Penyok Yas 8 Ayat 58 Ini Jelas Menunjukkan Bahwa Dia Punya Kesajaran Ilahi Saudara Juga Kalau Misalnya Mau Ditambahkan Ayat Yang Lain Bicara Mestinya Yang 14 Misalnya Ayat Yang Ketujuh Sekiranya Kamu Mengenal Aku Pasti Kamu Juga Mengenal Bapakku Sekarang Ini Kamu Mengenal Dia Dan Kamu Telah Melihat Dia Kalau Ini Tidak Ada Kemungkinan Nabi Atau Rasul Pun Mengatakan Seperti Ini Tidak Ada Kamu Lihat Aku Sama Dengan Kamu Lihat Bapak Kamu Kenal Aku Sama Dengan Kamu Kenal Bapak Ini Hanya Orang Kurang Ada Yang Bisa Ngomong Seperti Itu Kecuali Dia Adalah Allah Sendiri Jadi Ini Tidak Bisa Tidak Inilah Ayat Sembilannya Telah Sekian Lama Aku Bersama Kamu Filipus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Barang Siapa Telah Melihat Aku Yang Melihat Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkan Lapa Bapak Tidak Perjaga Engkau Bawa Aku Dalam Bapak Dalam Aku Apa Yang Aku Katakan Dari 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 Bapak Yang Dalam Aku Dialah Yang Lakan Bekerja Ya Codera Disini Kita Laki Melihat Ini Adalah Kesadaran Ilahi Tidak Tidak Jadi Dia Jelas Menunjukkan Dirinya Sebagai Alas Dalam Kata Kata Itu Kita Melihat Kedua Kesadaran Manusia Dalam Matius 24 E36 Matius 26 E37 E38 Yorah 11 E35 Dan Yorah 16 E28 Mari kita Baca Matius 24 E36 Tapi Tentang Hari Dan Saat Itu Ini Maksudnya Tuhan Ya Tidak Seorang pun Yang Tahu Malaikat Malaikat Di Sorga Tidak Dan Anak Pun Tidak Hanya Bapak Sendiri Apa Yesus Merendah Kura-kura Anda Tahu Begitu Wah Wujud Kalau Dia Tahu Dia Anak Pun Tidak Tahu Maka Dia Berdusta Dan Itu Dosa Kalau Dia Dosa Dia Tidak Bisa Menjadi Juru Selamat Kata Kata Tidak Mungkin Dosa Lalu Bagaimana Kalau Dia Allah Tahu Nah Ini Yang Diserangkan Oleh Orang Yang Tidak Berdusta Dosa Yang Dikunakan Yesus Tidak Tahu Maka Dia Bukan Allah Saya Akui Dia Tidak Tahu Tapi Dia Dalam Arti Yang Bagaimana Dia Sebagai Manusia Dan Pada Saat Ini Pikiran Dan Kesadaran Manusia Muncul Dia Betul Betul Tidak Tahu Hari Tuhan Tapi Bagaimana Kalau Misalnya Pada Kali Yang Lain Dimana Kesadaran Ilah Dan Dikiran Ilah Yang Muncul Apakah Dia Tahu Tuhan Ya Sudah Pasti Dia Tahu Kenapa Yang Ilah Tahu Yang Manusia Soalnya Tidak Ada Perpindahan Pengetahuan Seperti Itu Kalau Memang Dipindahkan Seperti Itu Manusia Jadi Manusia Jadi Manusia Itu Bukan Manusia Kemah Kuasa Jadi Pindahkan Manusia Saya Tidak Ada Jadi Ingat Ingat Sekarang Kita Melihat Ayat Selanjutnya Notis 26 Ayat 37 38 Dan Ia Membapetus Dan Kedua Anak Sebeneus Sertanya Maka Mulailah Ia Merasa Sedih Dan Gentar Alah Bisa Sedih Gentar Sedih Masih Mungkin Gentar Alah Bisa Lalu Kalkan Mereka Hati Sangat Sedih Masih Mungkin Kalau Alah Ya Seperti Mau Mati Rasanya Tinggal Disini Berjaga Jatlah Dengan Aku Sebetulnya Dalam Arti Yang Sesungguhnya Alah Itu Menurut saya Tidak Bisa Sedih Kalau Alah Dikatakan Sedih Kita Mendukakan Roh Kudus Itu Antropo Peti Bahasa Dimana Kita Menggunakan Perasaan Perasaan Manusia Diterapkan Bara Alah Ada Antropo Mofism Bahasa Dimana Alah Digambarkan Seakan Akan Dia Berbentuk Manusia Alah Tuhan Roh Dia Ada Punya Tubuh Tapi Dikatakan Mata Ada Dimana Mana Ada Di Segala Tempat Mengawasi Orang Badan Badan Orang Orang Jat Dan Bakainya Jadi Ada Leman Alah Dan Bakainya Dari Mana Alah Punya Leman Dari Mana Alah Punya Mata Lalu Alah Mencium Alah Melihat Berarti Implicit Ada Hidung Implicit Ada Mata Lagi Alah Mendengar Doa Kita Implicit Terlihat Itu Semua Bahasa Antropo Mortism Secara Strik Salah Karena Alah Itu Roh Dia Tidak Punya Anggota Anggota Badan Seperti Kita Tapi Kalau Antropo Mortism Tidak Boleh Digunakan Kita Tidak Bisa Berbicara Apapun Tentang Alah Jadi Tidak Bisa Tidak Harus Digunakan Pada Waktu Digunakan Antropo Beti Alah Digambarkan Dengan Perasaan Perasaan Manusia Alah Yang Marah Alah Sedih Dan Pakainya Itu Juga Setelah Strik Salah Tidak Bisa Digambarkan Seperti Jadi Dikatakan Alah Sedih Hanya Menurutkan Dia Tidak Senang Dosa Kita Tidak Senang Laki Laki Antropo Beti Laki Jadi Tidak Bisa Tidak Antropo Morphism Dan Antropo Beti Tidak Bisa Tidak Harus Digunakan Tidak Bisa Sedih Alah Sedih Orang Sedih Menderita Alah Bisa Menderita Tidak Bisa Bisa Setih Bisa Menderita Salah Tapi Lebih Parah Laki Gentar Lalu Disini Lebih Seperti Mau mati Rasanya Ini Alah Hopo Kalau Ini Dikatakan Alah Alah Bagaimana Alah Yang sedih Gentar Lalu Seperti Mau mati Rasanya Orang Orang Yang Gak Pertai Yesus Alah Sangat Bisa Menggunakan Ayat Ini Alah Hopo Saya Bilang Ini Alah Hopo Karena Pada Saat Ini Pikiran Manusia Yang Keluar Jadi Dia Berpikir Dan Merasa Sebagai Manusia Ya Jangan Heran Ini Bukan Pikiran Alah Perasaan Alah Atau Apapun Yang Keluar Tetapi Pikiran Manusia Lalu Sekarang Kita Lihat 211 Ayat Yang 35 Maka Menangislah Yesus Saya Tidak Peduli Konteks Apa Dia Menangis Allah Menangis Tuhan Nangis Lagi-lagi Menunjukkan Satu Penderitaan Ya Yang Emang ada Orang yang Seneng Nangis Bagi saya Ya itu Orang melankolis Seneng Nangis Dikasih Adia Nangis Terharunya Nangis Nangis Saya Susah Nangis 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 Tidak Percaya Coba Nangis Dikasih Nangis 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 Susah Nangis Jelas Jelas Tidak Bisa Morder Seperti Ini Yusuf Nangis Nangis Lagi-lagi Jelas Menunjukkan Dia Punya Kesadaran Dan Pemikiran Manusia Lagi-lagi Tidak Ada Kemungkinan Jadi Jelas Disini Adalah Pikiran Ilahinya Yang Muncul Yang Menyadari Bahwa Fisiknya Sebagai manusia Inilah Haus Tadi Katakan Aku Haus Nah Jadi Ini Jelas Semua Ada Pikiran Ilahi Ada Pikiran Manusia Sudah Kelihatan Dari Beberapa Ayat Yang Saya Berikan Nah Sekarang Saya Berikan Peringatannya Tetapi Harus Dihat Bahwa Dalam Setiap Contoh Contoh Di atas Adalah Pribadi Yang Sangat Yang Berpikir Atau Mempunyai Kesadaran Tetap Yesusnya Bisa Dikatakan Sedih Tetap Yesusnya Bisa Dikatakan Sadar Punya Kuasa Tidak Tenang Padanya Madem Lasarus Keluar Yesusnya Pribadi Yang Sangat Yang Sedih Gentar Yang Menangis Yang Memangkirkan Lasarus Yang Menghenti Menghentikan Badai Pribadi Yang Sangat Jadi Memang Pribadinya Disebut The God Man Ini Setelah Inkarnasi Dan Seterusnya Selama Lamanya Ya Ingat Selama Lamanya Saya Tidak Pernah Mengatakan Lalu Manusianya Tau Berhenti Manusianya Tidak Pernah Bisa Berhenti Ada Ada Awalnya Tidak Ada Akhirnya Seperti Semua Manusia Yang Lain Kalau Dia Ada Akhirnya Tidak 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 Sama Dengan Kita Dan Itu Bukan Manusia Tempo Dalam Debat Dengan Unitarian Saya Kira Juga Muncul Hal Itu Dan Mereka Bilang Dan Memang Itu Kepercayaan Unitarian Radio Pada Waktu Yesus Bangkit Naik Ke Surga Manusianya Hilang Dia Balik Menjadi Suatu Allah Lagi Alah Kecil Atau Malekat Nikael Manusianya Hilang Kalau manusia Hilang Manusianya Tidak Kekal Kesana Padahal Semua Manusia Kekal Kesana Ya Semua Manusia Punya Tidak Awal Tidak Kekal Kesana Tapi Kesana Kekal Kita Kita Nanti Cuma Kita Tempat Atau Kesana Atau Neraka Tapi Kekal Tidak 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 Bisa Berhenti Ada Ya Ada yang Percaya Doktrin Pemusnahan Atau Anihil 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 Nah Pokoknya Pemusnahan Jadi Kalau Orang Tidak Percaya Dimusnahkan Tidak Ada Hukuman Kekal Tidak Siobah Percaya Seperti Itu Nah Kita Tidak Berhasil Seperti Itu Manusia Tidak Kekal Tidak Jadi Itu Yesus Kalau Memang Dia Manusia Sungguh Dia Harus Seperti Itu Ada Titik Awal Untuk Manusianya Tapi Tidak Titik Akhir Berarti Sekarang Di Surga Tetap The God Man Itu Manusia Yesus Di Sana Yang Nanti Turun Datang Dua Kali The God Man Itu Juga Manusia Yesus Turun Manusia Sekarang Lanjutkan Poin B Kristus Mempunyai Dua Genda Ilahi Dan Manusia Tadi Pikiran Perasaan Sekarang Genda Ilahi Dan Manusia Tapi Karena Genda Manusia Yang Suci Ini Beda Dengan Kita Suci Tapi Saya Katakannya Tidak Harus Suci Tidak Berdosa Tidak Harus Manusia Ada Dulu Suci Tetap Manusia Jadi Tidak Keharusan Berdosa Baru Namanya Manusia Dia Manusia Bedanya Sekarang Dengan Manusia Yang Lain Ini Sejak Kejatuhan Adam Semua Manusia Berdosa Dia Satu Satunya Yang Suci Saya Tidak Percaya Maria Suci Yang Mau Percaya Maria Suci Jadi Langkah Tulis Cak Saya Tidak Percaya Maria Suci Tapi Saya Omong Kosok Jadi Hanya Yesus Yang Satu Satunya Satunya Yang Suci Dan Genda Dia Adalah Genda Yang Suci Maka Karena Dia Ini Suci Maka Tidak Ada Pertentangan Atau Konfrontasi Antara Genda Ilahi Dan Genda Manusia Dan Dari Yesus Ada Dua Genda Ilahi Dan Manusia Genda Ilah Selalu Sama Dengan Genda Bapak Memonohus Bapak Anak Roh Itu Punya Sifat Sifat Semua Sama Maha Suci Makasih Maha Adil Karena Sifatnya Semua Sama Gendak Nya Mesti Sama Gendak Bisa Gendak Pertentangan Nah Manusia Ini Bisa Pertentangan Tapi Karena Ini Suci Bagaimana Pertentangan Dia Akan Tunduk Ini Kita Lain Kita Bisa Bertentangan Genda Allah Sudah Tidak Cocok Tau Didak Cocok Tidak Aku Mau Kita Tidak Suci Tapi Dia Tidak Dan Ini Sudah Menyebabkan Sekalipun Bisa Ada Doa Gendak Dan Terlihat Di Taman Gajemani Tapi Selalu Pada Akhirnya Hanya Menghasilkan Satu Tindakan Dan Ini Terlihat Dalam Pergumulan Di Taman Gajemani Matis 26 H. 39 42 Dan 44 Maka Ia Maju Sedikit Lalu Suci Dan Berdoa Katanya Ya Bapak Puji Kalau Sekiranya Mungkin Biarlah Kejauhan Ini Lalu Daripadaku Ini Gendak Manusianya Sudah Dia Dikirim Ini Untuk Menebus Dosa Itu Gendak Berapa Itu Gendak Anak Alah Anak Tapi Gendak Manusianya Kalau Bisa Lerat Saja Tapi Dia Katakan Tetapi Jangan Seperti Yang Kugendaki Melah Seperti Yang Kau Gendaki Lagi Kesini Pikiran Manusia Juga Gendak Manusia Juga Tapi Bukan Gendak Gendak Yang Jadi Lalu Lalu Ia Pergi Untuk Kedua Kalinya Dan Berdoa Ya Bapakku Jika Lalu Jawaan Ini Tidak Mungkin Lalu Kecuali Apabila Aku Meminum Jadilah Gendak Jadi Disini Dia Menundukkan Diri Lalu Lalu Ia Membiarkan Mekanisi Terus Pergi Berdoa Untuk Ketiga Kalinya Dan Mengucapkan Doa Yang Itu Juga Jadi Disini Terjadi Suatu Pertentangan Antara Gendak Yesus Sebagai Manusia Dan Gendak Bapak Padahal Gendak Anak Mesti Sama Dengan Bapak Tadi Disini Dijak Tadi Pertentangan Cuma Hanya Untuk Waktu Singkat Tadi Anak Motot Tadi Sudah Awal Jikalau Sekiranya Mungkin Ada Kata Kata Itu Tidak Pernah Dari Awal Yang Motot Aku Mau Lalu Belakangan Yowes Nah Dari Semula Jikalau Sekiranya Mungkin Masih Tetap Lagi Bukan Gendaku Kehendak Yang Jadi Dari Semula Ada Penyerahan Tapi Tetap Kehendak Beda Tapi Karena Suci Ada Penyerahan Akhirnya Menghasilkan Satu Tindakan Bukannya Lalu Otot Satu Mau Kesalit Satu Tidak Mau Tidak Ada Seperti Itu Jadi Dia Relah Memang Mati Salit Sekalipun Dia Takut Akan Hal Itu Jadi Sekarang Saya Berikan Ilustrasi Atau Analogi Saya Selalu Ingin Tekankan Ilustrasi Apapun Yang Saya Gunakan Apakah Pada Waktu Saya Mengajar Tentang Titunggal Atau Pada Waktu Saya Mengajar Tentang Kristus Ingat Pokok Tentang Allah Tidak Akan Bisa Ada Ilustrasi Yang Jodok Secara Sempurna Semua Ilustrasi Defektif Atau Ada Datapnya Ada Tidak Jodoknya Tapi Sebenarnya Semua Ilustrasi Berkenaan Dengan Hal Ini Maka Ada Satu Ilustrasi Yang Paling Jodok Nah Ini Ilustrasi Atau Analogi Yang Paling Jodok Untuk Menjelaskan Personal Union Ini Adalah Persatuan Antara Tubuh Dan Jiwa Pada Manusia Tapi Saya Berikan Datatan Ini Hanya Berlaku Untuk Orang Yang Percaya Pada Dikotomi Nah Kalau Saudara Adalah Orang Yang Percaya Pada Dikotomi Apa Dikotomi Dan Apa Dikotomi Kalau Dikotomi Dua ya Berarti Kita Percaya Manusia Itu Punya Tubuh Dan Jiwa Atau Roh Jiwa Atau Roh Satu Atau Jiwa Atau Roh Namanya Bisa Dua Tetapi Itu Hal Yang Sama Jiwa Bagian Yang Kelihatan Lemah Tubuh Bagian Yang Ke Jiwa Atau Roh Bagian Yang Tidak Kelihatan Ini Dikotomi Tapi Kalau Dikotomi Tubuh Jiwa Dan Roh Jiwa Dan Roh Dibedakan Saya Kira Mayoritas Manusia Percaya Dikotomi Karena Kalau Saudara Belajar Kulitnya Tau Yang Mundur Pasti Dikotomi Kenapa Karena Dalam Alkitab Ada Istilah Jiwa Ada Istilah Roh Dalam Bahasa Ibraninya Maupun Bahasa Yunaninya Dibedakan Dalam Bahasa Inggrisnya Dalam Bahasa Indonesia Bahasa Apapun Dibedakan Dan Ada Ebran Yang Seolah Memang Membedakan Satu Satu Kalimah Duk Tiga Duk Jiwa Roh Luar Semua Jadi Orang Yang Belajar Kulitnya Duk Naka Dia akan Sampai Pada Dikotomi Tentu Ada Mayoritas Orang Belajar Kulitnya Duk Naka Mayoritas Orang Dikotomi Dikotomi Itu jarang Reform Dikotomi Semua Reform Seharusnya Dikotomi Jadi Tidak Ada Perbedaan Antara Akhlil-akhli Teologa Reform Semua Mengambil Posisi Dikotomi Kalau Ada Reform Trichotomi Ini Reform Yang Nyaleneh Yang Dalam Hal Tidak Reform Jadi Dalam Hal Tentu Ada Perbedaan Nanti Saya Tunjukkan Satu Contoh Dimana Orang Orang Reform Berbeda Tapi Dalam Hal Tidak Tidak Ada Perbedaan Semua Memang Dikotomi Nah Sekarang Sudara Ilustrasi Ini Hanya Cocok Kalau Percaya Dikotomi Bagi Surah Yang Percaya Dikotomi Tidak Punya Ilustrasi Jadi Rugi Juga Orang Dikotomi Dalam Hal Ini Sudah Salah Kehilangan Ilustrasi Atau Analugi Ini Nah Sekarang Ilustrasinya Atau Analuginya Bagaimana Ingat Ya Dikotomi Tubuh Dan Jiwa Atau Loh Ini Salah Pada Manusia Tubuh Dan Jiwa Membentuk Satu Pribadi Pada Yes Ketus Hakkikat Manusia Dan Allah Anak Membentuk Satu Pribadi Kedua Pada Manusia Kepribadian Terletak Pada Jiwa Bukan Pada Tubuh Pada Yes Ketus Kepribadian Terletak Pada Allah Anak Bukan Pada Hakkikat Manusia Memang Hakkikat Manusianya Begitu Ada Langsung Mendapatkan Kepribadian Dari Ilahinya Tapi Tetap Itu Sebetulnya Dari Ilahinya Sekarang Poin Ketiga Para Manusia Tubuh Berbeda Dengan Jiwa Mereka Tidak Bercampur Dan Nampur Siapa yang Tubuh dan Jiwanya Nampur Tidak 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 Mempertahankan Sifat Sifatnya Sendiri Sendiri Tubuh Kelihatan Bisa Dipegang Jiwanya Tidak Kelihatan Tidak Bisa Dipegang Jadi Itu Memegang Sifatnya Masing-masing Mempertahankan Sifatnya Sendiri Bukannya Purado Pada Yesus Hakikat Manusia Berbeda Dengan Hakikat Ilahi Mereka Tidak Bercampur Dan Masing-masing Mempertahankan Sifat-sifatnya Sendiri Sendiri Jadi Ilustrasi Yang Paling Cocok Tapi Tetap Kalau Mau Dicari Defeknya Dasarnya Pasti Mesti Tetap Ada Sekarang Kita masuk Ada poin Akibat Dari Personal Union Atau Hypostatical Union Sekarang Kita masuk Pada bagian Yang Suka Nanti Kita akan Berhadapan Dengan Tiga Komunikatio Ini yang Pertama Ada Kedua Ada Ketiga Yang Terpenting Dan Terpanjang Adalah Yang Pertama Ini Jadi Sekarang Konsentrasi Yang Maksimum Pertama Ini Komunikatio Yang Pertama Komunikatio Idiomatum Ini Adalah Suatu Istilah Bahasa Latin Nanti Saya Jelaskan Mengapa Saya Menggunakan Istilah Bahasa Latin Ini Kalau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Menjadi Communication Of Properties Atau Kalau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Bisa Diatikan Pemberian Sifat Sifat Atau Sama Sama Memiliki Sifat Sifat Kalau Ini Dan Ini Kalau Ini Memberikan Sifat Kesini Maka Ini Sama Sama Memiliki Sifat Sifat Itu Setelah Diberikan Jadi Itu Yang Maksudkan Mungkin Sebetulnya Ini Juga Bisa Ini Juga Bisa Jadi Pemberian Sifat Sifat Juga Bisa Ini Juga Bisa Mungkin Karena Ini Memberikan Sifat Kesini Maka Akhirnya Dua Dua Sama Sama Memiliki Sifat Itu Kamu Saya Jelaskan Tentang Komunikatio Idiomatum Istilah Komunikatio Idiomatum Ini Istilah Bahasa Latin Tapi Begitu Populer Dalam Kestologi Memang Ada Istilah Istilah Latin Yang Populer Dalam Dunia Sola Fidri Misalnya Only Faith Hanya Iman Sola Scriptura Only Scriptura Hanya Kitab Suci Sola Gratia Only Grace Hanya Kasih Karunia Itu Islah Islah Di Dalam Reformasi Lalu Juga Ada Mestinya Seperti Lupa Non Posse Non Bekara Not Posible Tuzin Not Not Posible Not Tuzin Posse Bekara Posible Tuzin Jadi itu Nanti Belakangan Kita akan Melihat Hal itu Itu Istilah Istilah Latin Yang Juga Sangat Populer Dan Dalam Dunia Kestologi Komunikatio Idiomatum Ini Istilah Bahasa Latin Yang Sangat Populer Nanti Dua Komunikatio Yang Lain Itu Tidak Terlalu Populer Tapi Yang Satu Ini Begitu Populer Dalam Teologi Sehingga Di Dalam Buku-buku Teologi Yang Sering Dimunculkan Istilah Bahasa Latin Tanpa Terjemah Karena Itu Saya Merasa Perlu Untuk Memberikan Bahasa Latin Suatu Kali Sudah Bertemu Dengan Buku Bahasa Inggris Apa Komunikatio Idiomatum Saya Bikan Contoh Ya Ini Sudah Saya Siapkan Ini Taksiran Calvin Dalam Kisah Rasul 20 Ayat 28 Ini Disini Sudah Melihat Cuma Ini Karena Ini Ibu Maka Disini Rasanya Disini Ada Salah Salah Cetak This manner Of Speaking Is Called Saya Kira Bukan L Mestinya Double L Of The Old Writers Communicatio Idiomatum Terlanjutkan Tidak Ada Translation Ini Bahasa Inggris Jadi Taksiran Calvin Yang Sudah Di Inggris Tapi Istilah Kommunicatio Idiomatum Dibiarkan Begitu Sada Dalam Bahasa Latin Tidak Terjemahkan Jadi Kalau Tidak Tau Apa Ini Nyeri Kamus Bahasa Latin Maka Ini Saya Enggak Perlu Orang Tau Maka Saya Gunakan Baik Islah Latin Maupun Islah Latin Jadi Ini Contoh Yang Sudah Saya Tunjukkan Tadi Ya Comment Calvin Tentang Gitar 128 Dan Saya Kira Buku Teologi Lebih Banyak Lagi Kita Masuk ONA Arti Dari Istilah Ini Kommunicatio Idiomatum Saya Ambil Belakangnya Dulu Ya Pertama Kata Idiomatum Atau Dalam Bahasa Ege Properties Itu Artinya Asal Sifat Sifat Dasar Tempor Sudah Saya Jelaskan Saya Jelaskan Ulang Dalam Diri Manusia Misalnya Sifat Sifat Seperti Pemarah Sombong Pelit Tidak Termasuk Sifat Dasar Kalau Itu Bukan Sifat Dasar Tidak Semua Manusia Punya Sifat Itu Kan Tidak Semua Orang Gombong Kan Tidak Semua Orang Pelit Kan Tidak Semua Orang Pemarah Ada Yang Sabar Ada Yang Rendah Hati Ada Yang Royal Dan Kalau Bukan Sifat Dasar Sifat Itu Bisa Berubah Kalau Sifat Sifat Seperti Ini Pemarah Orang Pemarah Bisa Tau Tau Tampai Sabar Orang Sombong Dikit Demis Dikit Menjadi Lebih Rendah Hati Orang Pelit Tambah Lama Kalau Jadi Royal Ini Sama Sama Salah Tapi Menjadi Termawan Nah Itu Bisa Berubah Tapi Sifat Dasar Bukan Hanya Itu Sifat Dari Semua Orang Tanpa Kecuali Tapi Sifat Dasar Tidak Bisa Berubah Saya Berikan Contoh Sifat Dasar Dari Manusia Terbatas Semua Kita Terbatas Bisa Kita Berubah Menjadi Tidak Terbatas Tidak Bisa Ada Orang Yang Tidak Terbatas Tidak Ada Bahkan Manusia Terbatas Manusianya Yang Terbatas Tapi Manusia Terbatas Dicipta Atau Tidak Ada Dengan Sendirinya Tidak Menjadi Ada Dengan Sendirinya Tidak Self Existen Yesus Juga Dicipta Manusianya Orang Yang Bila Manusia Tidak Dicipta Tapi Saya Orang Tolol Saya Tidak Dia Punya Gelar Doktor Manusia Yesus Cipta Saya Bisa Menunjukkan Belakangan Nanti Saya Tunjukkan Takwa Akhli Akhli Teologi Reform Percaya Manusia Yesus Dicipta Tidak Ada Dengan Sendirinya Ini Semua Manusia Seperti Ini Dan Tidak Kita Berubah Lalu Tidak Mahatau Tidak Mahatau Sama Terbatas Cuma Terbatas Di Dalam Pengetahuan Lalu Bisa Berdosa Lah Mungkin Terbatas Lu Bisa Berdosa Ini Kan Bisa Berubah Nah Kita Masuk Sorga Bisa Berdosa Memang Kalau Sama Sorga Tidak Bisa Berdosa Tapi Apakah Karena Hakikat Manusia Itu Sendiri Memang Tidak Bisa Berdosa Atau Karena Allah Memberikan Perlindungan Secara Sempurna Sehingga Tidak Bisa Berdosa Disamping Sudah Tidak Bisa Berdosa Jadi Sebetulnya Bukannya Tidak Bisa Berdosa Tetapi Dijaga Full Oleh Allah Tidak Ada Setan Yang Goda Itu Tidak Menurut saya Tetap Sebetulnya Bisa Dikatakan Manusianya Sebetulnya Bisa Berdosa Seandainya Allah Tinggalkan Dia Jatuh Juga Jadi Itu Sifat Yang Tidak Bisa Berubah Dan ini Sifat Dari Semua Orang Nanti Urusan Yesus Kita Lihat Pada Waktu Pembahasan Kesucian Kristus Bisa Sakit Superman Sudah Ada Jadi Orang Tidak Bisa Sakit Itu Bisa Menerita Bisa Mati Dan Ini Sifat Dari Semua Manusia Sifat Dimiliki Semua Manusia Termasuk Yesus Sekarang Saya Dikata Perhatikan Bahwa Dalam Sepanjang Pembahasan Tentang Komunikasio Medium Antum Ini Yang Saya Bicarakan Dengan Sifat Yang Saya Maksud Dengan Sifat Adalah Sifat Dasar Kalau Sifat 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 Dasar Kalipas Kadang Terika Enak Jadi Pokoknya Terpanyak Pembicaraan Ini Saya Bicarakan Sifat Saya Tidak Bicarakan Sifat 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 Dasar Sekarang Sudah Kita Masuk Dalam Pembahasan Kata Yang Kedua Dan Karena Pembahasan Terbalik Ini Adalah Kata Yang Di Depan Komunikasi Dalam Bahasa Yunani Istilah Bahasa Latin Komunikasi Diterjemahkan Dengan Istilah Yunani Koinonia Kata Koinonia Ini Kalau Dilihat Dalam Kamus Punya Banyak Arti Dan Ini Sedikitnya Arti Yang Ada Yang Bisa Diberikan Untuk Kata Koinonia Koinonia Bisa Berarti Pertama Fellowship Atau Persekutuan Kedua A Close Mutual Relationship Hubungan Timbal Balik Yang Dekat Ketiga Participation Partisipasi Keempat Sharing In Sama-sama Menikmati Atau Sama-sama Memiliki Kelima Partner Persekutuan Keenam Contribution Kontribusi Atau Sumbangan Ketujuh Gift Atau Pemberian Yang saya Dari warna Merah Ini Yang saya Tekankan Dari Tujuh Tujuh Ini Tidak Semua Harus Ditekankan Kata Yunani Punya Arti Tujuh Tapi Yang Ditekankan Adalah Empat Dan Tujuh Ini Sama-sama Memiliki Sifat Tadi Ini Gap Kata Bendanya Kata Kerjanya Memberikan Jadi Kekat Manusianya Memberikan Sifat-sifatnya Kepada Pribadi Misalnya Jadi Sama-sama Memiliki Kekat Manusia Dan Pribadi Sama-sama Memiliki Sifat itu Jadi Ini Dua Yang saya Tekankan Jadi Kalau Dikatakan Bahwa Terjadi Komunikatio Idiomantum Dari A Kepada B Maka Itu Berarti Bahwa Sifat-sifat Idiomantum Tadi kan Sifat-sifat Dasar Sifat-sifat A Diberikan Kepada B Ini Kalau Mau Pakai Arti Yang ketujuh Diberikan Atau Bahwa B Sama-sama Memiliki Sifat-sifat Yang dimiliki Oleh A Ini Ada Arti Oh Arti Yang keempat Sama-sama Menikmati Atau Sama-sama Memiliki Jadi Sudah Ada Tujuh Arti Di atas Yang Paling Ditekankan Adalah Yang Keempat Dan Yang Ketujuh Jadi Kalau Nanti Dalam Pelajaran Ini Sudah Dua Selalu Saya Bicarakan Semua Dua-dua Ini Tambah Membuat Kalimatnya Sukar Untuk Dimengerti Saya Biasanya Menggunakan Ini Saja Hakkikat Manusia Memberikan Sifatnya Kepada Hakkikat Ilahi Tapi Pokoknya Saya Berikan Kata-kata Seperti Itu Artinya Bisa Ini Memberikan Kesini Atau Ini Dan Itu Sama-sama Memiliki Sifat Tersebut Jadi Ingat Terlalu Itu Perlu Dijangkan Dalam Sepanjang Pelajaran Ini Saya Lanjutkan Dalam College Latin Dictionary Kata Kommunikatio Ini Diterjemahkan Imparting Atau Memberikan Berarti Ini Ya Tetapi Jodhara Hati-hati Dengan Kalau Ini Memberikan Kesini Ini Hati-hati Karena Ada Dua Kemungkinan Menafsirkan Si A Memberikan Sesuatu Pada Si B Kalau Ilustrasinya Salah Artinya Jadi Berantakan Misalnya Begini Ini Artinya Salah Jadi Jangan Diartikan Seperti Ini Saya Punya Kue Lalu Saya Berikan Kepada Si A Sehingga Sekarang Si A Yang Punya Kuenya Saya Tidak Punya Kue Lah Jangan Diartikan Memberikan Dalam Arti Model Seperti Itu Jadi Salah Nanti Ini Sekarang Dalam Merrim Webster's Dictionary Arti Dari Kata Communicate Ditontohkan Memberikan Pengetahuan Nah kue Dikasino Ya hilang Aku tidak punya kue Saya rasa saya punya kue Tapi kalau Memberikan pengetahuan Nah sekarang ini saya punya pengetahuan Saya memberikan pengetahuan Saya kepada saudara Lalu Akhirnya waktu kita pulang Saudara punya Saya tidak punya Ilah punya saya Tidak Saya memberikan pengetahuan Sana punya Saya punya Sama-sama Memiliki pengetahuan Nanti ya Nah ini Ilustrasi yang cocok Tadinya Saya punya pengetahuan Setelah saya berikan pengetahuan Pada si A Maka Saya maupun si A Sama-sama Mempunyai pengetahuan Gitu Jadi ingat Memberikan Jangan pakai ilustrasi kue Tapi pakai ilustrasi pengetahuan Ya Sehingga Ini akan lebih cocok Dengan Gestologi nanti Yang akan kita bahas Kalau memberikan kue Atau duit Atau apapun Tidak cocok semua nanti Dalam pelajaran selanjutnya Kalau kita Membicarakan Membicarakan Pemberian sifat-sifat Maka itu bisa diartikan Sama-sama Memiliki sifat-sifat Camkan ini baik-baik Ya Jadi jangan sampai ini Kehilangan Camkan baik-baik Dan Poin B Kita sudah membahas Komunikatio Ideumatum Cuma belum selesai Karena dalam persoalan Komunikatio Ideumatum ini Ajaran Reform Berbeda Dan bahkan Bisa dikatakan Bertentangan Dengan Ajaran Lutheran Dalam hal ini Luther Diikuti oleh Orang-orang Lutheran Ingat ya Sebetulnya Dalam doktrin yang lain Tidak Misalnya dalam doktrin Calvinisme ya Berdestinasi dan bagainya Luther tidak Jok-jok dengan orang-orang Lutheran Karena orang Lutheran Bukan mengikuti Luther Tapi mengikuti penggantinya Yaitu Philip Melanchthon Dan Philip Melanchthon Seorang Armenian Luthernya Sebetulnya Polis dikatakan Seorang Calvinist Kalau sebenarnya Mengatakan Saya mengatakan Luther Calvinist Luther ada lebih dulu Dari Calvin Bagaimana dikatakan Calvinist Tapi Omongan seperti itu Sudah biasa Dalam dunia teologi Dulu waktu tulisan Saya mengatakan Luther Was a Calvinist Ada satu Teman dari negeri Mana bisa Luther ada lebih dulu Dari Calvin Dijelaskan Akhirnya Saya ngomong Oke Oke Calvin Was a Lutheran Tambah lucu Uyu semua Kalau Calvin Ada Lutheran Lutheran Itu Armenian Jadi Itu bukan Yang aneh Mengatakan Luther Was a Calvinist Itu Tidak aneh Karena memang Teologi Dia teologi Calvinist Tapi Dalam Hal ini Luther Dan Lutheran Kurang lebih sama Nanti kita biar Ada perbedaan Ada pergeseran Tetapi tetap Beda Dengan reform Calvin Dan reform Beda Ya Sekarang saya akan tunjukkan Dulu ajaran reform Bagaimana dalam urusan Communicatio Idiomatum Sifat 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 Dasar Saya tidak usah Bicara Dasarnya Dari Hakikat manusia Tidak Diberikan Atau Sama-sama Dibiliki Ya Saya tidak usah Bicara Itu Sifat Sifat Dari Hakikat manusia Tidak Diberikan Kepada Hakikat Ilahi Tidak Menjadi Sifat Sifat Dari Hakikat Ilahi Dan sebagainya Sifat Sifat Dari Hakikat Ilahi Tidak Diberikan Kepada Hakikat Manusia Atau Tidak Menjadi Sifat Sifat Dari Hakikat Manusia Tapi Baik Sifat Sifat Dari Hakikat Manusia Maupun Sifat Sifat Dari Hakikat Ilahi Diberikan Kepada Pribadi Kristus Atau Menjadi Sifat Sifat Dari Pribadi Kristus Ruat Pastilah Nenak Ruat Sudara Jenius Nanti Kalau ada gambarnya Ilang Percayalah Jangan Karena itu Ketidak Konsistenan Atau Pernyataan Pernyataan Yang Kelihatannya Kontradiksi Atau Bertentangan Bisa Dibuat Tentang Pribadi Yang Sama Sekarang Kita Lihat Dulu Gambarnya Saya Gambar Tiga Lingkaran Ini bukan Lingkaran Telur Yang Di Atas Ini P Ini Pribadian Yang Di bawah Dua HM Ini Hakikat Manusia HI Hakikat Ilahi Ini Keterangan Gambar P Pribadi HM Hakikat Manusia HI Hakikat Ilahi Nah Disini Ada Panah Kelihatan Ya Kursor Bisa Lihat Kursor Panah Dari Sini Dari Hakikat Manusia Kepribadi Disini Juga Ada Panah Dari Hakikat Ilahi Kepribadi Menunjukkan Bahwa Yang Ini Sifat Sifat Dari Hakikat Manusia Itu Diberikan Kepada Pribadi Kristus Atau Hakikat Manusia Maupun Pribadinya Ini Nanti Memiliki Sifat Sifat Yang Sama Karena Ini Memberikan Kesini Terbatas Diberikan Kesini Maka Pribadinya Terbatas Ini Bisa Mati Diberikan Kesini Maka Dia Bisa Mati Yang Ini Juga Hakikat Ilahinya Memberikan Sifat Sifat Kesini Sehingga Ini Dan Ini Mempunyai Sifat Sifat Yang Sama Maka Kata Kata Jalso Tadi Jadi Tocok Ini Bisa Rasanya Ada Ketidak Konsistenan Atau Ada Kontradiksi Misalnya Ini Lemah Tidak Maha Kuasa Sifat Sifat Diberikan Kesini Maka Kristus Bisa Dikatakan Lemah Tapi Yang Ini Maha Kuasa Memberikan Sifat 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 Yang Sama Maka Pribadi Kristus Maha Kuasa Jadi Pribadi Kristus Lemah Maha Kuasa Kedua Duanya Sekarang Donggo yang lain Ini Hakikat manusia Tidak Maha Tau Atau Pengetahannya Terbatas Diberikan Kesini Atau Sama Sama Meliki Maka Pribadi Kristus Tidak Maha Tau Tapi Ini Hakikat Lai Maha Tau Waktu Diberikan Kesini Atau Sama Sama Meliki Pribadi Kristus Maha Tau Jadi Pribadi Kristus Maha Tau Atau Tidak Maha Tau Yang Mana Laki Laki Dua Duanya Setara Sama Ini Kekal Ini Kekal Ini Kekal Ini Kekal Tidak Kekal Ini Tidak Kekal Pertama Tidak 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 Dua 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 Memberikan Sifat Kepada Pribadi Tapi Antara Kekal Tidak Ada Pemberian Sifat Saling Berikan Saling Tukar Tidak Ada Sama Sekali Tidak Ada Kalau Ini Memberikan Sifat Kekalnya Kesini Andai Kata Maka Kekal Masih Jadi Kekal Ini Mulai Ada Waktu Dalam Pernari Bagaimana Bisa Menjadi Kekal Alah Pun Tidak Bisa Menjadikan Mengerti Ya Dia Mulai Ada Pada Dalam Perut Maria Tau Tau Suruh Ada Sejak Tak Tidak Minus Tidak Tidak Ada Kemungkinan Jadi Tidak Ada Pertukaran Sifat Antara Hakikat Makanya Tadi Hakikat Manusia Tidak Memberikan Sifat Kesini Hakikat Lain Juga Tidak Memberikan Kesini Tapi Hakikat Manusia Memberikan Kesini Hakikat Lain Memberikan Kesini Jadi Sebena Gambar Jangan Dibayangkan Kesini Betul Tunggu Gambar Ini Hanya Membantu Supaya Saudara Bisa Melihat Dimana Terjadi Pemberian Jifat Jifat Dan Dimana Tidak Terjadi Pemberian Jifat Jifat Sekarang Gambar Ini Saya Lihat Ya Bisa Dihat Ya Saya Kembali Ke Atas Dan Bisa Lihat Gambarnya Sekarang Sekarang Yang Tadi Mulut Ini Pasti Jatidak Mulut Sifat Sifat Hakekat Manusia Bundar Yang Bawa Tidak Diberikan Kepada Hakekat Lahi Bundar Yang Bawa Juga Dan Sifat Sifat Dari Hakekat Lahi Tidak Diberikan Kepada Hakekat Manusia Antara Hakekat Kan Disilang Tidak Ada Salih Pemberian Sifat Antara Hakekat Ya Tetapi Sekarang Ini Yang Tidak Disilang Baik Sifat Sifat Dari Hakekat Manusia Maupun Diberikan Kepada Pribadi Kristus Atau Menjadi Sifat Sifat Dari Pribadi Kristus Jelas Ya Kalau Sudah Ada Gambarnya Jelas Kalau Sudah Ada Gambarnya Ladi Ini Ruat Setengah Mati Rasanya Tapi Begitu Ada Gambarnya Sudah Jelas Dan Kata Kata Hots Maka Kelihatan Ada Kontradiksi Atau Pertentangan Di Dalam Pribadi Kristus Dia Itu Maha Kuasa Dan Lemah Dia Kekal Dan Terbatas Dia Maha Tau Dan Tidak Maha Tau Itu Semua Sifat Sifat Di Dalam Pribadi Kristus Ini Cara Menjelasan Saya Bacakannya Hakikat Manusia Mempunyai Sifat Terbatas Sedangkan Hakikat Lahi Mempunyai Sifat Tidak Terbatas Sifat Terbatas Dari Hakikat Manusia Tidak Diberikan Pada Hakikat Ilahi Tidak Sifat Dari Hakikat Ilahi Dan Sifat Tidak Terbatas Dari Hakikat Ilahi Tidak Diberikan Kepada Hakikat Manusia Atau Tidak Menjadi Sifat Dari Hakikat Manusia Jadi Yang Horizontal Tidak Ada Pertukaran Sifat Tapi Baik Sifat Terbatas Dari Hakikat Manusia Maupun Sifat Tidak Terbatas Dari Hakikat Ilahi Sama Sama Diberikan Kepada Pribadi Kristus Menjadi Sifat Dari Pribadi Tidak Terbatas Sekaligus Nah Ini Kontradiksi Yang Dibicarakan Oleh Charles Tadi Dengan Cara Yang Sama Bisa Kita Dapatkan Bahwa Pribadi Kristus Bisa Dikatakan Terbatas Pengetahuannya Maupun Mahatau Lemah Atau Terbatas Kekuatannya Maupun Mahatau Maaf Nyanya Seharusnya Urus Besar Saya Kira Karena Sudah Jangan Nelan Kalau Melihat Bahwa Alkitab Kita Itu Memang Kadang Kadang Menggambarkan Yesus Terbatas Pengetahuannya Seperti Dalam 74 36 Dimana Dia Tahu Tuhan Tapi Juga Seling Menggambarkan Yesus Tuh Mahatau Ayat Bisa Baca Sendiri Dia Tahu Apa Dalam Hati Manusia Dan Baga Baga Orangnya Baru Datang Dia Setau Kamu Ini Begitu Dia Tahu Orang Bilang Dalam Laut Dapat Diduga Dalam Hati Siapa Tahu Yesus Tahu Jadi Kenapa Disini Tidak Mahatau Tapi Yang Disini Ini Bisa Mahatau Jadi Dia Memang Punya Dua Sifat Itu Sekaligus Itu Gambaran Alkitab Tentang Dia Bukan Kontradisi Terumah Kekuatan Risa Sukanya Tapi Alkitab Menggambarkan Seperti itu Juga Jangan Helan Kalau Alkitab Kadang-kadang Menggambarkan Yesus Lemah Terbatas Kekuatannya Jalan Jalan Dia Capek Capek Dia Boto Istirahat Boto Tidur Yang 4 ayat 6 Yang 8 ayat 24 Yang 4 ayat 6 Dia Capek Lalu Minta Menurut Sama Perbuatan Maria Lalu 8 ayat 24 Dia Tidur Waktu Badai Tapi Juga Sering Menggambarkan Yesus Maha Kuasa Dia Membangkitkan Orang Mati Dia Menghentikan Badai Membeli makan 5000 Orang Dengan Menggunakan 500 Ikan Mengusir Setan Dan Pakai Jadi Dia Terbatas Kekuatannya Atau Lemah Atau Dia Maha Alkitab Menggambarkan Seperti Itu Jadi Siapapun Yang Bila Kamu Ajar Kontradisi Go To Hell Alkitab Yang Ada Seperti itu Aku Alkitab Dia Kalau Kamu Tuju Ajaranku Aku Tanya Kamu Bagaimana Taksikan Ada Dia Malah Tahu Lalu Matius 24 Adi Ganteng Gimana Dia Malah Tahu Lalu Matius 9 Adi 4 Bagainya Bagaimana Yang Disini Kamu Mengatakan Gimana Kuasa Tidak 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 Lalu Ayatnya Diapakan Kalau Dia Lemah Dia Tidak Kuasa Lalu Ayatnya Diapakan Jadi Alkitab Memang Memberikan Penggambaran Dalam Tanate Yang Kayaknya Kontradisi Itu Maka Ajaran Ini Cocok Dengan Alkitab Ya Ceringat Alkitab Sendiri Memang Memberikan Gambaran Gambaran Yang Kelihatannya Bertentangan Tentang Diri Yesus Dalam Bahasa Saya Sendiri Ini Istilah Saya Saya Tidak Pernah Temukan Dalam Buku Teologi Buku Tafsiran Atau Apapun Dalam Bahasa Saya Sendiri Saya Katakan Bahwa Dalam Diri Asal Ibarat Kristus Ada Sematang Dualisme Memang Dia Allah Dan Manusia Tapi Secara Dalam Hal ini Bedanya Kita Dengan Saksi Ufa Atau Unitarian Unitarian Atau Saksi Ufa Itu Sama Organisasi Atau Lain Tapi Ajaranya Sama Dulu Dia Bukan Alah Musuh Tapi Hanya Suatu Alah Alah Kecil Malaikat Mikael Manusia Ada Lalu Waktu Dia Menjadi Manusia Suatu Alah Nya Ilah Ini Asal Unitarian Ini Asal Saksi Ufa Ya Suatu Alah Nya Ilah Malaikat Nya Ilah Dia Cuma Manusia Tom Padahal Dia Mati Bangkit Manusianya Ilah Dia Kembali Menjadi Suatu Alah Atau Malaikat Lagi Jadi Dualit Manya Nggak Pernah Ada Tapi Bukan Itu Gambaran Alkitab Kita Pada Saat Dia Masih Terjalan Di Bumi Ini Kadang-kadang Digambarkan Lemah Dan Maha Kuasa Kadang-kadang Maha Tau Jadi Yang Lebih Cocok Yang Mana Dualisme Itu Jelas Ada Ini Istilah Saya Ada Contradiksi Itu Jelas Memang Ada Jadi Saya Menggambarkan Atau Menunjukkan Ajaran Reform Itu Bagaimana Ingat Gambarnya Ini Ada Pemberian Sifat Dari Sini Kesini Ada Pemberian Sifat Dari Sini Kesini Jadi Ini Akhirnya Ada Semadam Dualisme Tapi Antar Hakikat Tidak Ada Pertukaran Sifat Atau Pemberian Sifat Atau Sama Sama Memiliki Sifat Tidak Ada Manusia Mempertahankan Sifat Manusianya Ilahinya Mempertahankan Sifat Ilahinya Maka Disini Saya Coret Tidak Ada Sini Kesini Maupun Sini Kesini Oke Ini Jelas Karena Kita Melihat Bedanya Dengan Ajaran Duteran Poin Kedua Ajaran Duteran Mereka Mengatakan Ada Pemberian Sifat Sifat Dari Kedua Hakikat Kepada Pribadi Dengan Kata Lain Pribadi Memiliki Sifat Sifat Dari Kedua Hakikat Nah Ini Cocok Dengan Ajaran Hivo Ya Dari Sini Dua Dua Memberikan Kesini Cocok Nah Tidak Cocoknya Yang Poin D Juga Ada Pemberian Sifat Sifat Antara Kedua Hakikat Tersebut Dengan Kata Lain Hakikat Yang Satu Juga Memiliki Sifat Sifat Dari Hakikat Yang Lain Nah Ini Tidak Sesuai Ini Berbeda Ini Bertentangan Dengan Ajaran Reform Gambarnya Jadi Seperti Ini Sudah Tadi Yang Ini Coret Dalam Luther Lutheran Tidak Ada Pemberian Ini Kesini Ini Sama Dengan Reform Tapi Mereka Juga Pertanya Ada Pemberian Sifat Dari Hakikat Manusia Para Ilahi Dan Ilahi Para Manusia Ini Tidak Dicoret Seperti Tadi Jadi Disini Campur Aduk Sifat Sifat Konyol Sedera Dipikir Sepintas Sifat Sudah Konyol Kalau Hakikat Manusia Terbatas Dan Dia Memberikan Sifatnya Pada Ilahi Ilahnya Jadi Terbatas Alah Hopo Yang Terbatas Sudah Konyol Luar Biasa Saya Tidak Bikir Bagaimana Luther Bisa Pertanya Seperti Itu Dia Orang Bintang Tapi Itulah Blunturnya Menurut Saya Bluntur Ini Dikatakan Ada Tesat Blunturnya 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 Orang Blunturnya 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 sifat dari agak manusia mikir-mikir iya kok gak masuk akal terpaksa dirubah doktrinnya ya manusia tidak memberikan kepada ilahi ilahinya memberikan kepada manusia lo itu tetep gak bisa lah ini tidak terbatas memberikan kemana terbatas manusianya jadi tidak terbatas podoy agak pintar sedikit dari yang disini tapi ya tetep goblok bagi saya ini ajaran apa ini nah nomor tiga dalam perkembangan selanjutnya orang-orang luteran membedakan antara operatif atributes sifat-sifat operatif seperti maha kuasa maha ada maha tau dengan quiescent atributes atau sifat-sifat dia tak terbatas kekau mungkin membedakannya mungkin ya operatif ini kan digunakan gitu ya maha kuasa digunakan bagaimana orang mati menciptakan dan bagai nya maha ada ini ada tindakannya kayaknya gitu ya dia yang ada disini ada disana dimana ada dua tiga orang dalam aku disana aku berada dan bagai nya maha tahu menunjukkan dia mau buat dan bagai nya jadi ini disebut operatif atributes ya jadi ada operasi ada tindakannya tapi kalau quiescent ini sifat-sifat diam tidak terbatas ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu apa wujudnya tindakannya dimana makanya disebut sifat-sifat diam mungkin seperti itu krekau juga dia sudah ada dari selama-lama sampai selama-lama wujudnya apa tidak ada tindakannya makanya mungkin itu disebut sifat diam ya itu mereka bedakan dan mereka mengatakan bahwa hanya operatif atributes sedalah yang diberikan dari hakikat ilahi kepada hakikat manusia jadi saudara tadi dua arah ya lalu dibuang satu yang manusia keilah dibuang tinggal satu ya ini poin kedua tadi ya tapi sekarang yang satu ini pun di pecah sifat-sifatnya sebagian tok dari sifat ilahi ini diberikan kesini ini mereka lakukan untuk menghindarkan hakikat manusia menjadi tak terbatas dan kekal karena pemberian sifat dari hakikat ilahi malahnya tetapi pinter lagi tadi ini keliru ini tetap ilahi dikasih sifat terbatas dari manusia ilahinya jadi terbatas eh dibuang ya tidak ada ilahi manusia berikan kepada ilahnya ilahi berikan kepada manusia kalau kekalnya diberikan manusia tidak jadi kekal mana bisa manusia kekal jadilah mereka pisah sifat-sifatnya jadi dua bagian sebagian tok diberikan sederhana saya dikantar-satanya doktrin luteran yang salah tentang diri kristus ini dimana mereka menganggap bahwa hakikat manusia itu maha ada ingat ini termasuk sifat ilahi yang diberikan ya dari ilah diberikan kepada manusia-manusia jadi maha ada juga maha tau juga maha kuasa maha kuasa kok bisa capek ya maha tau lalu gimana matrius jomot jomot tadi gana ya tapi sekarang kita bahas maha adanya tok mereka bersama hada menyebabkan mereka bisa percaya bahwa dalam perjaman gurus Yesus hadir secara jasmani Yesus hadir dalam perjaman gurus saya percaya tapi secara jasmani tidak bisa manusia Yesusnya itu di sorga saudara kristus tiga 21 dia di sorga terus sampai nanti akhir jaman baru dia datang kembali dia disana ya hadir jasmani kita tolak itu sebenarnya kita bahas dalam perjaman gurus kalau saya tetap perjaman gurus reform mempercayai bahwa dalam perjaman gurus Yesus hadir tetapi bukan hadir secara jasmani melainkan secara rohani ya jadi sekarang saudara saya lanjutkan keberatan atau sanggah dalam ajaran Luther ini Lutheran ini berkenaan komunikati Udi Matu Bajaman gurus itu cuman yang sampingan ya sekarang kembali kepada komunikati Udi Matu pertama ajaran ini menunjukkan hanya pembahuran percampuran antara hakikat ilai dan hakikat manusia dan diri Yesus ini berikan cipat ke sini ya percampur dong apalagi yang nomor satu tadi saling memberikan ini asapnya persidangan satu masih yang diparuhi cuman memberikan sebagian tetap terjadi percampuran sedikit atau banyak terjadi percampuran padahal nah ingatlah jalan pertama sekarang masih ingat jalan pertama tidak pengakuan iman kalsidon tidak ada percampuran nah itu sudah dilanggar sebetulnya hakikat manusia yang mempunyai sifat sifat ilaih seperti maha ada mahatau dan sebagainya tidak lagi bisa disebut hakikat manusia perhatikan kutipan jocot di bawah nanti nah sekarang kata-kata saya punya HP anggap saja ini bersih ya yang mengandung bersih saya anggap saja bersih saya punya air ini airnya cuma sedikit tapi air anggap saja saya air cemplur ngeblur kalau ini bersih beras jenisnya bersih 7,2 beras jenisnya air 1 yang kelelep karena kalau misalnya air ini memberikan sifatnya beras jenisnya kepada besi besinya jadi beras jenisnya 1 besi taruh masuk ke dalam air besi ini melayang 1x1 melayang penggelam tidak ngampang tidak ya apakah ini namanya tetap besi kalau dia punya beras jenis 1 ya ya bukan bersih yang membuat mana tahu tapi pokoknya jelas bukan besi demikian juga kalau sebaliknya ini memberikan beras jenisnya kesini itu yang bukan air beras jenisnya 7 air waboh air raksa 13,3 bukan air raksa juga jadi jelas sudah dari bahwa ajaran luteran dalam urusan komunikatif idematum berbau ajaran yutisianisme dan jelas bahwa ajaran ini bertentangan dengan pengakuan iman Chalcedon yang mengatakan without confusion without change tanpa percampuran tanpa perubahan kalau lupa tentang bagian ini pelajari lagi pelajaran pertama saya sudah katakan pelajar kristologi untuk mengerti satu bisa butuh untuk mengerti pelajaran 7 untuk mengerti pelajaran 2 untuk mengerti pelajaran 8 dan terusnya maka pelajari semua berulang-ulang sampai saya mengerti seluruhnya menyeluruh kalau tidak mau mengulang-ulang begitu bingung jadi pelajari terus berulang-ulang 1,2,3,4,5 terus pelajari berulang-ulang sampai mengertinya utuh baru saudara betul-betul mengerti kristologi sekarang mari kita lihat komentar dari John Short yang tadi saya bicarakan sifat-sifat dari suatu sat atau bahan membentuk hakikatnya sifat-sifat itu membentuk hakikatnya sehingga kalau mereka sifat-sifat itu ya disingkirkan atau kalau sifat-sifat yang lain ditambahkan buat mereka maka sat atau bahan itu sendiri berubah kalau sifat-sifat ilahi diberikan kepada manusia ia berhenti menjadi manusia dan kalau sifat-sifat manusia diberikan kepada Allah ia berhenti menjadi Allah sifat apapun dari kita diberikan kepada Allahnya teratas tidak kekal bisa mati diberikan kepada Allah ya bukan Allah sifat Allah diberikan kepada manusia manusia jadi kekal tidak terbatas mata umat wala bukan manusia Superman pun bukan apa namanya sama sifat besi dan manusia air tadi ya kalau besi itu atas air ya relatif gembuk dibandingkan besi relatif empuk kalau airnya jadi atasnya kayak besi airnya dibekukan pun gak bisa atasnya kayak besi kok keperluan besi lah es yang pecah jadi tidak sekeras besi lah kalau es bisa diberikan sifat keras seperti besi ya dia berhenti jadi air dia bukan air bukan es juga dan sebaliknya kalau besinya bisa dibuat air seperti encer seperti air besi dicairkan pun gak bisa saya encer ini gak mungkin jadi jadi pada waktu sifat dari satu lain diberikan atau sifat dari satu dikurangi sampai berubah jadi gak mungkin ada percampuran sifat antara ilah dan manusia itu akan mengubah hakikat itu sendiri gak boleh percaya ya ajaran lutaran di dalam persoalan ini poin ini ajaran ini tidak konsekuen yang mula-mula pertama konsekuen ya kedua sudah setengah gak konsekuen ketiga lebih tidak konsekuen kelihatan memang lebih pintar tapi menjadi makin lama makin tidak konsisten kenapa kalau sifat-sifat ilah diberikan kepada hakikat manusia maka sifat-sifat manusia juga harus diberikan kepada hakikat lain nah mereka punya dasar sudah ada yang ke-13 ya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia nah ya 3-13 menggunakan sebutan untuk gelar manusia ini gelar manusia ya anak manusia tapi memberikan predikat ilahi ini turun dari surga ini ya turun dari surga kalau manusia masa turun dari surga ini anak manusia tapi telah turun dari surga jadi itu predikat ilahi nah ayat ini puteran ini saya katakan salah dalam hal ini ya tapi mereka punya ayat dasar ya ayat ini dipakai sebagai dasar tapi secara salah penaksirannya salah penaksirannya salah oleh orang luteran untuk mengatakan bahwa sifat-sifat dari hakikat ilahi diberikan kepada hakikat manusia karena disini manusia tapi kok bisa telah turun dari surga nah pasti sifat dari ilahinya diberikan kepada manusia itu cara mereka berargumentasi nah tapi sekarang kita tidak bantai argumentasi ini kalau kamu mau konsisten ini predikatnya subyeknya manusia ya predikatnya ilahi maka mereka artikan ilahi berikan sifat ilahinya kepada manusia karena bagaimana kalau mereka melihat ayat yang lain ini ya nah sekarang saya baca contoh tapi anehnya kalau mereka melihat ayat 1 kontoh 28 yang menggunakan yang menggunakan yang menggunakan sebetulan atau gelar ilahi Tuhan yang mulia the Lord of Glory bahasa Inggrisnya tapi memberikan predikat manusia menyalibkan kalau mau konsisten mestinya mereka mengatakan oh sifat-sifat dari hakikat manusia diberikan kepada ilahi berdasarkan akhir ini mestinya ya tadi kan subyeknya itu manusia predikatnya ilahi mereka bilang itu berarti manusianya atau ilahinya diberikan kepada manusia kan terbalik subyeknya ilahi predikatnya manusia berarti manusianya memberikan kepada ilahi tapi mereka tidak mau ini tidak konsisten dua ayat ini kayak bertentangan bukan bertentangan berkebalian lebih tepat ya jadi kalau yang pertama menunjukkan ilahi memberikan kekuatan manusia yang kedua kalau mau konsisten harus berarti manusianya memberikan kepada ilahi nah ketidak konsistenan yang lain ialah bahwa mereka hanya memberikan sebagian sifat-sifat ilahi kepada manusia ini poin yang ketiga tadi kalau beberapa sifat ilahi diberikan kepada hakikat manusia maka konsekuensinya adalah semua sifat-sifat ilahi harus diberikan kepada hakikat manusia karena poin C ini debat ya kalau seperti ini debat kalau mereka mau membantah saya persilahkan untuk bisa jawab argumentasi serangan ini poin ketiga poin C ajaran ini putarannya tidak sesuai dengan gambaran tentang diri kristus dalam kitab suci karena dalam kitab suci kristus tidak pernah digambarkan sebagai manusia yang maha tahu maha ada ataupun maha kuasa yang mana pun ada tiga ini tidak ada sebaiknya kitab suci menggambarkan Yesus sebagai manusia yang terbatas pengetahuannya ini ya cukup matrius 24 dan 36 terbatas keberadaannya saya pernah tahu Yesus sebagai manusia bisa berada di dua tempat atau lebih pada satu saat yang sama tidak ada berarti dia terbatas nah keberadaannya terbatas dan lelah bisa lelah butuh istilah tidur dan bagainya bandingan Yohanes 4 ayat 6 Matius 8 ayat 24 jadi tidak cocok dengan alkitab ya sekarang poin C ajaran ini juga tidak bisa menjelaskan Lukas 2 ayat 40 dan 52 yang mengatakan bahwa kristus bertumbuh dalam hikmat dan kekuatan kalau dia mahu kuasa bisa bertumbuh dalam kekuatan tidak bisa kalau dia mahu tahu dia bisa bertumbuh dalam hikmat tidak bisa juga tasbih alkitab menggambarkan dia bertumbuh sebenarnya Lukas 2 ayat 40 dan 52 anak itu ini setelah manusia yang bicarakan ya bertambah bertadat menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya pertumbuhan baik besarnya maupun hikmatnya mana bisa maha besar mana bisa maha tahu tapi bertumbuh itu tidak mungkin dan ingat bahwa orang Luteran beranggapan bahwa komunikatif ideomatum itu terjadi pada saat yang sama dengan inkarnasi jadi begitu jadi jalin maha tahu dan maha kuasa lho maha kuasa gimana saya disusani Maria maka memang sendiri tidak bisa coba makan bubur tidak bisa memang dia dari lahir lalu sudah makan tebu gitu kerotak-kerotak kegel tidak tidak dia belajar bahkan ajukan tanya-jawab yang ditinggal di baik Allah ketinggalan dicari tanya-jawab lu ada apa tanya pinter memang dia istimewa dibandingkan anak yang lain tapi maha tahu tidak manusianya tidak jadi saudara kalau mereka percaya bahwa komunikatif ideomatum sudah terjadi pada saat yang sama dengan inkarnasi seharusnya manusia Yesus sudah maha tahu dan maha kuasa sejak lahir dan kalau demikian dia tidak mungkin bertumbuh dalam hikmat maupun kekuatan tapi kenyataannya dia digambarkan oleh kita bertumbuh jadi ini beda ya doktrin Lutheran dalam komunikatif ideomatum berbeda dengan doktrin reform dalam hal itu dan saya harus menyatakan perbedaannya dan saya sebagai orang reform jelas memegang reform dan saya sudah menunjukkan mengapa dan dimana kesalahannya ya mengapa salah dan dimana kesalahan dari adaran komunikatif ideomatum versi Luther baik Luther dan orang-orang Lutheran yang awal maupun yang selanjutnya dan yang selanjutnya ada lagi tiga yang berbeda semua yang mana pun tetap tidak bisa sesuai dengan Alkitab jadi yang sesuai dengan Alkitab hanya komunikatif ideomatum versi reform kita selesai sampai disini saya kira dan akan dilanjutkan dengan nanti sajian yang ketujuh minggu depan komunikatif yang kedua dan komunikatif yang ketiga tidak sepenting yang pertama dan yang pertama ini begitu penting saudara ulang-ulang sampai betul-betul menancap bisa diingat karena ini penting luar biasa ya jadi pelajar 6 ini luar biasa penting khususnya bagian akhir ya tentang komunikatif ideomatum oke kita masuk dalam acara persembahan setelah itu tanya jawab diberikan pada pribadi pribadi setelah inkarnasi sifatnya yang diberikan ya bukan HM nya ya langsungnya diberikan kepada pribadi setelah inkarnasi atau sebelum inkarnasi oh tuh tuh ini ya kalau hakikat ilahi sekarang kembali pada gambarnya dulu ya gimana tadi sini ya tuh ini ya sebelum inkarnasi ini enggak ada kan yang ada pribadi ilahi dan hakikat ilahi ya tentu enggak ada pemberian sifat-sifat apapun ya memang pribadinya punya cuma ini ini ya hakikat ilahi dikatakan punya sifat yang sama pribadi ya boleh tapi yang ini tidak mungkin ini belum ada tapi pada saat inkarnasi ini nah ini mulai ada nah begitu ini ada maka oh ini yang luteran ya maka ini dan ini mempunyai sifat yang sama atau ada pemberian sifat dari sini ke sini ini sudah ada dari tadi ini barusan tapi antar tapi antar tidak ada tidak ada jadi kalau ini ini memang baru saat ini memang baru saat ini makanya tadi si wmc t-shirt itu kan memberikan kata-kata yang bagus sekali ya mana itu ini ya sebelum mengambil hakikat manusia logor tidak bisa mengalami perasaan manusia karena dia tidak mempunyai hati manusia tapi setelah mengalami hakikat manusia ia bisa sebelum inkarnasi ia tidak bisa mempunyai pengertian yang berbatas karena ia tidak mempunyai pikiran yang berbatas tapi setelah peristiwa itu ia bisa logor yang tidak atau belum berinkarnasi bisa berpikir dan merasa hanya sebagai Allah ia hanya mempunyai satu bentuk persadaran ilahi logor yang berinkarnasi setelah mulai inkarnasi dan terusnya bisa berpikir dan merasa atau sebagai Allah atau sebagai manusia yang mempunyai dua bentuk kesadaran jadi tentu saja yang dari manusianya itu perlu ada mulai inkarnasi yang dari sini karena ininya sendiri belum ada sebelum inkarnasi begitu mulai ada begitu sudah memberikan kepada pribadi atau sama-sama memiliki dengan pribadi ini sebenarnya anda merasa bahwa pengertian tentang kristologi ini menakjubkan menakjubkan saya merasa bahkan ini lebih menakjubkan dari alas itu enggak dalam ditunggal itu lebih gampangnya karena tiga pribadi itu setara dalam kristologi ini dua hakikat ini jomblang satu ilahi satu manusia sama sekali enggak setara itu yang membuat problemnya lebih ruwet tapi pribadi ilahinya kalau waktu kecil enggak kelihatan setelah dia tumbuh dewasa baru muncul gimana gimana waktu masih kecil kan pribadi ilahinya kan enggak muncul lho malu proses baru kan pribadinya itu saudara mana bisa melihat saudara jangan membatasi hanya pada diri manusia Yesus itu ya hakikat ilahinya maupun pribadi ilahinya sebetulnya enggak terbatas pada diri manusianya Yesus itu dia maha kuasa maha hadir juga kan maha ada kan ya terbatas juga tapi maha ada juga kan jadi jangan dibatasi seakan-akan dia tergungkung dalam bayi itu maupun waktu dia sudah dewasa tidak tergungkung dalam diri Yesusnya sudah dewasa tidak nanti belakangan kita akan melihat kata-kata dari Calvin bergerak dengan hal itu jadi pada waktu dia menjadi manusia jangan dibayangkan dia terkurung di dalam diri dari manusia Yesus itu pada waktu Yesus itu dilahirkan ditangkap disalipkan dan sebagainya dia tetap memenuhi langit dan bumi seperti yang dia lakukan sejak semula itu kata-kata Calvin jadi jangan dibatasi jangan dibatasi pada diri dari manusia Yesus yang kita bisa lihat pada saat itu manusianya ilahinya tidak pernah bisa dilihat ya 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 ada ya lebih dulu saudara ini kan sebelum sebelum inkarnasi ini sudah ada perhatikan kursornya sebelum inkarnasi ini adalah pribadi ilahi dan hakikat ilahi ini malah belum ada apa lah waktu inkarnasi ketambahan hakikat manusia lah baru ini memberikan kesini maka sifat dari pribadinya ketambahan tadi pribadinya cuma punya satu set sifat ilahi kalian ketambahan satu set sifat manusia menjadi ada semacam dualisme itu ya tapi tetap antar hakikat tidak ada pertukaran sifat karena ini karena itu ini saya silang perhatikan silang ini yang hilang kalau lu serang tadi lagi ulang makanya tidak kambang ulang terus tonton lagi tonton lagi tonton lagi tonton lagi tonton lagi ulang ulang bahasanya yang dulu pun ulang ulang butuh kerajinan dan ketekunan dan banyak doa minta Tuhan menterai saudara minta berikan ingatan yang kuat tapi kok terbelajar terus ya ingat buat terus ini butuh ketekunan kalau saudara tidak punya ketekunan itu sampai mati saudara mati ke saudara saya jamin itu ya kalau saudara orang yang seperti Calvin kemudian Calvin itu punya photographic memory ya jadi ingatannya itu seperti photographic potret lihat terpada dia tidak akan pernah lupa Calvin tidak pernah naik mimbar tanpa dengan membawa tatatan apapun dia pertama kali orang-orang tahu dia dari sejarah saya pelajar itu suatu kali ada suatu acara yang khotbah seharusnya bukan Calvin tapi mendadak pengkotbah yang seharusnya khotbah tidak bisa datang Calvin diminta gantikan secara mendadak dan dia khotbah dia kutip dari buku ini dan dia bisa tahu buku ini halaman sekian baris sekian dari atas gila cintik terpikir karena dia orang-orang kebingungan semua buku ini halaman sekian baris sekian dari atas dia bisa tahu dalam buku-buku yang dia baca padahal itu tanpa persiapan apapun ya jadi itu photographic memory kalau pada waktu dia setua dia mendikte orang ya dia tidak bisa menulis dia mendikte orang menulis ya tau-tau ada tamu ngomong-ngomong dengan tamu 3 jam dia balik dia langsung melanjutkan naik kita sampai mana lagi tidak tidak pernah langsung dia melanjutkan di titik dimana dia berhenti jadi itu ingatan yang luar biasa dari Calvin dan membuat dia bisa mengharmoniskan asaranya sendiri karena dia ingat nah saya goblok-goblok itu sudah ya mereka kan lupa di sana ngajar opo di sini ditabrak diri itu memang geblek seperti itu dan banyak yang seperti itu dan jadi pendeta lakinya artinya jadi jomos jadi jomos jadi jomos jadi petak sudah nah ini nah kalau seorang punya ingatan sekuat Calvin Calvin memang tidak butuh ketegunan badas sekali hilang terus ya tapi kalau seorang normal model kayak saya butuh ketegunan nah kalau Roy tetap punya eh daya ingat yang hebat tapi dia tetap bukan seperti Calvin ya tapi dia apa ya butuh usaha lebih sedikit daripada kita yang ingatannya tidak sekodian tapi kalau saudara ingatannya normal atau apalagi kalau ingatannya di bawah normal saudara makin butuh usaha yang lebih besar untuk rajin dan tekun ulang 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 jangan pikir pendeta itu pinter ayat hafalan menghafal tidak hanya gak banyak mengulang banyak mengajar menggunakan akhirnya ingat kalau orang biasa pun maafisologi itu wal serah ulang barah kan ingat semua ini jadi kuncinya cuma rajin dan tekun dan doa minta Tuhan mencerai kalau sudah tidak ada kita akhiri, kita tutup dalam doa bapak di surga, terima kasih kepada pimpin jatai berkat yang terpanjang acara firman dengan tanya-jawab yang singkat pelajaran yang sukar dan kami berdoa supaya engkau menolong kami bukan hanya untuk mengerti tetapi mengulang-ulang supaya apa yang sudah kami mengerti tadi tidak hilang dan kalau tadi masih kurang mengerti dengan mengulang-ulang kami menjadi mengerti bukan hanya untuk pelajaran ini tapi juga untuk pelajaran-pelajaran yang lalu biarlah kami mengulang-ulang terus berikan kerajinan berikan ketekunan sampai kami menguasai seluruh kristologi ini secara menyeluruh dan betul-betul merasakan berkat yang luar biasa dari pengertian tentang doktrin tentang kristus ini dan mengingat jangan sekarang begitu sedikit orang yang mengerti ini kami sungguh bersyukur bahwa kami bisa punya pengertian seperti itu tapi tolong kami juga mau berceripayang untuk hal itu dan engkau mencerai kami satu persatu berikan kerajinan berikan ketekunan berikan pencerahan biarlah kami semua mengerti kecerugian secara menyeluruh dan menjadi berkat bagi kami bagi iman kami dan juga bagi orang-orang di sekitar kami melalui pengajaran ataupun kata-kata yang kami berikan kepada mereka sebentar kami akan pulang Tuhan kami mohon engkau sertai dan lindungi kami dalam perjalanan sampai kami tiba di mana selamat terima kasih Bapak dalam nama Iska berdoa Amen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!